Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif tentang perjalanan seorang mu'alaf yang bernama Bon Kim Kiong. Kisah ini begitu menyentuh hati dan penuh hikmah. Mari kita simak bersama-sama cerita kisah mu'alaf Bon Kim Kiong. Pindah agama karena sering menangis dengan azan. Bon Kim Kiong adalah seorang pria yang menemukan hidayah Allah SWT melalui suara azan. Setiap kali mendengar panggilan suci ini, hatinya bergetar dan ia merasa demai. Meskipun awalnya ia bukan seorang muslim. Getaran dan rasa haru yang ia rasakan setiap kali mendengar azan membuatnya mulai mencari tahu lebih tentang Islam. Dalam perjalanan spiritualnya, Bon Kim Kiong menemukan kebenaran yang mengarahkannya untuk memeluk agama Islam. Kisah ini berjudul Kisah mu'alaf Bon Kim Kiong pindah agama karena sering menangis dengan azan. Di bulan suci Ramadan, sejumlah orang mendapat hidayah dan memutuskan untuk masuk Islam atau mu'alaf. Seperti halnya dengan Bon Kim Kiong. Bon Kim Kiong mu'alaf setelah melewati perjalanan panjang. Warga mempawah Kalimantan Barat tersebut pindah agama ke Islam berawal dari tersentuh mendengar suara azan. Hampir belasan tahun Bon Kim Kiong mempelajari Islam hingga akhirnya mantap untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pada Kamis 22 April 2021 lalu. Tepatnya, 9 Ramadan 2021 lalu. Bon Kim Kiong menjalani proses mu'alaf di Sekretariat Majelis Taklim Mu'alaf Hijrah Liliman dengan disaksikan sejumlah orang. Ikrar syahadat Bon Kim Kiong mu'alaf berlangsung hikmat. Kim Kiong tampak lancar mengucapkan syahadat yang dipandu pembina Majelis Taklim Mu'alaf Hijrah Liliman mempawah. Yakni, Ustadz Syafuan. Yang dikutik dari suarakalba.co.id Yakni menjelaskan bahwa setelah resmi masuk Islam, Bon Kim Kiong sempat melahis haru dan disambut pelukan dari rekan-rekannya. Pria berusaha berusia 49 tahun tersebut. Lalu memutuskan berganti nama menjadi Abdullah. Yang berarti hamba Allah. Ustadz Syafuan mengisahkan sedikit perjalanan Bon Kim Kiong yang hingga akhirnya memutuskan mu'alaf. Dia mengatakan cukup lama Bon Kim Kiong ingin pindah agama untuk masuk Islam. Keinginan tersebut muncul karena Bon Kim Kiong sering menangis mendengar suara azan. Kisahnya cukup mengharukan. Berawal dari penuturannya yang sering menangis mendengar azan. Ia kemudian pelan-pelan pelajari Islam dari rekan-rekan Ujah Syafuan. Setelah yakin dengan Islam, dia mengungkapkan niatan untuk pindah agama kepada rekan-rekan kerjanya di desa Bakau Kecil, Mempawah. Keislaman Bon Kim Kiong, kata dia, bukan karena paksaan ataupun niatan untuk menikahi wanita Muslim. Murni karena keinginan dan kemantapan hatinya. Usai bercerita kepada teman-teman, ia diajak ke Majelis Ta'lim Mu'alaf Hijrah Lil Iman di Mempawah. Di tempat tersebut, Bon Kim Kiong kemudian melaksanakan proses mu'alaf. Majelis Ta'lim Mu'alaf Hijrah Lil Iman Mempawah siap melakukan pembinaan. Semoga ia menjadi Muslim yang istiqomah dalam belajar Islam dan beribadah. Bungkas Ustadz Syafuan. Demikian tadi kisah dari mu'alafnya Bon Kim Kiong yang sering menangis karena mendengar azan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari kisah Bon Kim Kiong ini kita bisa memetik beberapa hikmah yang sangat berharga. Yang pertama, Hidayah Allah bisa datang melalui berbagai cara. Dan kita harus selalu membuka hati untuk menerima petunjuknya. Yang kedua, pentingnya azan sebagai panggilan suci yang tidak hanya mengajak umat Muslim untuk sholat. Tetapi juga, bisa menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Ketiga, ketulusan hati dalam mencari kebenaran akan selalu membawa kita kepada jalan yang benar dan penuh berkah. Allahuaklam bisawaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga, kisah mu'alaf Bon Kim Kiong dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!